Draw Babak 16 Besar, Cina Masters 2024, hari Kamis, 21 November. Tunggal Putra Pertandingan Babak 16 Besar Cina Masters akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel Youtube BWFTV. Di Babak 16 Besar Tunggal Putra, Indonesia berhasil meloloskan dua wakilnya, Ciko Aura Dwiwardoyo dan Jonathan Christie. Ciko Aura Dwiwardoyo akan melawan unggulan pertama, Si Yuki. Pertandingan Ciko merupakan partai ketiga di lapangan satu dan dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 3-0 untuk keunggulan Si Yuki. Sementara itu, Jonathan Christie akan melawan pemain Cina, Lu Guangzhou. Pertandingan Jonathan merupakan partai ke-6 di lapangan satu dan dimulai sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 1-2 untuk keunggulan Lu Guangzhou. Tunggal Putri Di Babak 16 Besar Tunggal Putri, Indonesia tak meloloskan satupun wakilnya. Satu-satunya pemain Indonesia yang mengikuti turnamen ini, Gregoria Mariska Tunjung, harus kalah di Babak pertama. Sementara itu, beberapa pemain unggulan yang masih bertahan di Babak 16 Besar, antara lain, An Seyong, Supanida Kated Hong, dan Wang Zi. Ganda Putra Di Babak 16 Besar Ganda Putra, Indonesia berhasil meloloskan dua wakilnya. Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan ganda Putra Cina, Liang Weikeng, Wang Chang. Pertandingan Sabar Reza merupakan partai ke-5 di lapangan satu dan dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rekor Pertemuan, 3-0, untuk keunggulan Liang Weikeng, Wang Chang. Sementara itu, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan ganda Putra Korea, Jin Yong, Seo Sung Jae. Pertandingan Fajar Rian merupakan partai ke-13, dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan lapangan yang digunakan, menyesuaikan. Rekor Pertemuan, 0-0. Ganda Putri Di babak 16 besar ganda putri, Indonesia, hanya meloloskan satu wakilnya saja, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, yang akan melawan ganda putri Jepang, Kokona Ishikawa, Mio Konegawa. Pertandingan Febriana Amalia, merupakan partai ke-12, dimulai pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, dan lapangan yang digunakan, menyesuaikan. Rekor Pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Febriana Amalia. Jika berhasil mengalahkan ganda putri Jepang tersebut, di babak selanjutnya, Febriana Amalia akan melawan pemenang, antara, Sih Pei Shen, Hung Enzu, atau, Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Ganda Campuran Di babak 16 besar ganda campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, akan melawan ganda campuran Denmark, Jasper Toft, Amali Magelund. Pertandingan Dejan Gloria, merupakan partai ke-6 di lapangan 3, dan dimulai sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran, kosong-kosong. Jika berhasil mengalahkan ganda campuran Denmark tersebut, Dejan Gloria, akan bertemu pemenang, antara, Wong Tin Chi, Lim Chiu Xien, atau, Tang Chun Man, Teng Suet. Terima kasih telah menonton!